Intro Tapi kalian lihat, begitu kita tambahin asem, dia akan jadi kaku ya Hmm Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Foods sudah tersedia di seluruh Gramedia dan Toko Buku Gunung Agung Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan Hari ini aku akan bikin whipped cream Jadi whipped cream ala-ala tentunya jauh lebih murah dan juga jauh lebih gampang ditemukan di mana-mana ya Jadi buat resep-resep yang kadang menggunakan whipped cream, terus kalian bingung mau pakai whipped cream tapi mau beli dimananya susah Nah, kalian bisa pakai resep ini ya So, jadi ini bahannya gampang banget, yang kita wajibnya tentunya adalah creamer bubuk atau non-dairy creamer Atau creamer yang biasa dipakai buat boba tea, milk tea gitu-gitu Ini pakai non-dairy creamer ini ya Sama acid-nya disini aku pakai air jeruk lemon ya Cuman kalau misalnya kalian mau ganti pakai air jeruk nipis, mungkin bisa, aku nggak pernah coba sih Tapi mungkin bisa karena dia sama-sama acid, sama-sama asam ya Kalau pakai cuka kayaknya dia terlalu tajam, jadi aku nggak rekomen pakai cuka ya Tambahannya tentunya ada air es, ini untuk melarutkan dan juga gula halus Cuman kalau kalian mau pakai perasa lain kayak susu kental manis atau apa, nambahin manis lainnya atau mau pakai sirup itu juga bisa ya Yuk, sekarang langsung aja bikin, jadi ini gampang banget guys Jadi ini yang pertama, ini kita akan aduk-aduk dulu creamernya, gula dan juga air es ya Ini kita aduk aja Tuh, dia ini kan nggak mungkin bisa kaku ya Tapi kalian lihat, begitu kita tambahin asam, dia akan jadi kaku Kalau belum ada reaksi atau belum mengental, kalian bisa tambahkan lagi asamnya sedikit demi sedikit sampai dia mengental Oh ya, ini cepet banget, dia langsung kaku tuh Ya, ini bener-bener gampang dan juga stabil banget, kalau kalian lihat Dia tuh stiff ya, jadi kokoh gitu Ini bisa banget buat kalian pakai apapun Hmm, dari segi rasa emang nggak sewangi whipped cream asli, tapi dia creamy banget Karena rasa creamer kan kalian tahu ya, rasa creamer tuh dia creamy Dan juga tadi aku kasih gula, cuman kalau kalian nggak mau pakai gula, itu juga sebenernya bisa banget ya Tapi rasanya pasti jadi kurang balance Oke, jadi nah ini kenapa bisa kayak gini, ini kan kita menambahkan asam ya Lemon, kalau nggak cuka, nah itu kalian juga pasti udah familiar gitu Kalau asam tuh dia bakal mengubah, bisa bereaksi atau mengubah Jadi si larutan tadi tuh ketika kita aduk tuh dia jadi kaku dan juga bisa dia mengikat udara ya Jadi dia bikin ininya jadi fluffy gitu ya Yuk langsung sekarang ini kita akan coba bentuk ya Ini aku mau kasih lihat ke kalian Jadi ini tipenya tuh dia yang stiff banget ya Mungkin kalau misalnya kalian mau dipakai yang lebih encer lagi, itu bisa kalian tambahin airnya Tadi kan aku pakai sekitar 75 mili, kalian bisa tambah sampai mungkin 190 atau 200 Tuh ya, dia smooth dan juga mengkilapnya ini bagus banget tuh Dia stabil banget Dan itu dia lebih nggak gampang collab sih dibandingkan whipping cream biasa ya Tapi memang rasanya ini nanti agak sedikit asam ya Tapi ini menurutku cocok banget buat makanan manis Jadi dia balance rasanya jadi kayak semi-semi cream cheese gitu Oke jadi udah gini, ini bisa buat menghias kue, bisa buat campuran kue Atau isian fla, mungkin pokoknya ini bisa digunakan apa aja ya So thank you for watching dan stay tune terus Karena abis ini aku akan bikin milk butt cake pakai toppingnya ini ya Oke jangan lupa juga komen di bawah ini, subscribe Dan kalau kalian Riko, kalian tag ke at Devina Hermon and at Devis Pantry ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax